Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di El Mardia Official Nah seperti judulnya, seperti thumbnailnya Kali ini kita akan membahas lagi seputaran MPAC Yang sering menjadi pertanyaan Cukup sering menjadi pertanyaan Dan dulu ini juga menjadi pertanyaan saya ya mams ya Yaitu MPAC Instant dan MPAC Homemade Kira-kira bagusan yang mana ya? Sebelum saya curcol ya Saya sharing ini Perlu digarisbawahi biar enggak miskomunikasi Saya menyampaikan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi Berdasarkan hasil tanya ke DSA Berdasarkan pula surahatan teman-teman yang seperjuangan MPAC gitu ya Berdasarkan juga artikel-artikel kesehatan ya mams kayak gitu Jadi nanti kalau ada kesalahan mohon dikoreksi bersama ya mams ya Karena yang menyampaikan ini Yang ngomong sekarang nih ya Itu adalah seorang ibu dua anak Jadi bukan seorang DSA Bukan nutrisionis Bukan tenaga medis gitu ya Hanya seorang ibu pembelajar Seorang ibu yang kepo pengen tahu selup-belup mengenai all about anak apapun itu gitu ya MPAC adalah singkatan dari apa? Nah pintar Betul MPAC adalah makanan pendamping asih Terus ada yang tanya nih Oh berarti kalau anakku minum sufor berarti enggak harus MPAC dong Ips, enggak gitu konsepnya ya Jadi maksudnya kalau minumnya sufor ya tetap makan mams ya Tetap aja diberikan MPAC Bukan berarti anak yang minum sufor enggak boleh makan Enggak, enggak gitu ya Tetap makan mams Cuma memang untuk singkatannya MPAC adalah makanan pendamping asih Jadi garis besarnya kayak gini MPAC diberikan ketika asih saja Sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi anak Biasanya normalnya, idealnya diberikan di usia 6 bulan Kenapa? Karena di usia 6 bulan ini sistem saluran cernanya itu udah baik Bekerjanya udah keren, udah top gitu ya Tapi nih, tapi nih Ada beberapa kasus atau studi kasus ya Yang anaknya MPAC di usia 4 hingga 5 bulan gitu ya Tapi ini bukan MPAC dini ya Ini beda dengan MPAC dini Nanti ada lagi Jadi ada beberapa indikasi Yang membuat anak di usia 4 atau 5 bulan ini udah makan duluan Atau udah MPAC duluan gitu ya Dengan catatan wajib hukumnya Atas rekomendasi dokter anak Dan juga ada indikasi medisnya Sebagai contoh Anak saya yang nomor 2 itu MPAC di usia 5 bulan Kenapa? Karena waktu itu sakit Dan dia beratnya turun dan stuck Ketika dok sembuh tetap stuck gitu ya Kemudian waktu itu ada jadwal kontrol Saya bilang ke dokternya Dok, bla 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 Bagaimana ya dok enaknya Nah setelah itu dokter juga memeriksa Dicek tanda kesiapan untuk makan Jadi dicek, benar-benar dicek Setelah cek AIUEO Dan dokter memutuskan Oke ibu anak ibu udah siap untuk MPAC Nah kayak gitu ya teman-teman Jadi kalau misalnya anaknya usia 4 atau 5 bulan Ada kendala mungkin kenaikan berat badan Ini jangan langsung dikasih makan gitu ya Jangan langsung dikasih MPAC Jangan ikut-ikut orang Atau katanya kalau beratnya gak naik Kita kasih makan aja Jangan begitu ya Lebih baik diperiksakan terlebih dahulu Nanti setelah dokter periksa Baru ada jawabannya Boleh tidak untuk memberikan MPAC Begitu ya Setuju ya Kalau MPACD ini gimana MPACD ini diberikan di bawah 4 bulan biasanya Biasanya 1 bulan udah dikasih pisang Lalu dikasih makan Nggak kayak gini Nggak gitu ya Nggak boleh Di bawah 4 bulan nggak boleh makan Kayak gitu Bukan kata saya Kata WHO Kata IDAI Bukan saya Oke ya Kemudian nih Ada WHO namanya ya WHO ini memiliki syarat yang baik Untuk MPAC Apa saja sih syaratnya Yang pertama Harus tepat waktu Nah ini maksudnya adalah Ketika ASI sudah tidak bisa mencukupi Kebutuhan nutrisi anak Barulah itu diberikan MPAC Di usia berapa idealnya 6 bulan Nah kayak yang tadi saya jelaskan ya Tidak boleh terlalu dini Atau di bawah 4 bulan Tidak boleh terlambat Atau di atas 6 bulan Jadi 6 bulan ideal Kalau ada indikasi medis Sudah ada rekomendasi dari DSA 5 bulan boleh 4 bulan boleh MPAC Tetap ya Saya takut salah ngomong ya Takut dikat-kat nih Takut nanti salah pengertian ya Jadi 4-5 bulan boleh MPAC Harus wajib hukumnya Atas rekomendasi dokter spesies anak Dan juga ada indikasi medis Kalau tidak ada indikasi medis Silahkan tunggulah sampai 6 bulan Baru MPAC Gitu ya Kemudian syarat yang kedua Adalah adek kuat Hmm apa sih adek kuat itu? Adeknya harus kuat ya Iya betul moms Adeknya harus kuat Biar adeknya kuat Dia harus memperoleh makanan Minuman yang bergizi Yang tepat Yang baik dan benar Makanya kita harus memberikan Makanan-makanan yang adek kuat Makanan yang mengandung Zat gizi makronutrien Dan zat gizi mikronutrien Ih apaan tuh bahasanya? Mungkin untuk ibu-ibu yang Sudah mengalami fase MPAC Sudah tahu nih ya Garis besarnya makronutrien dan mikronutrien Dulu saya belajar itu nih Itu suka kebalik-balik Dan gak nyambung Maksudnya apaan nih ya Makronutrien Mikronutrien apa nih? Maksudnya apa gitu? Nah setelah saya berkecimpung Setelah saya bergabung dengan komunitas Setelah saya ikuti seminar Setelah saya baca artikel ya Setelah saya tetap muka sama dokter Barulah saya ngeh Oh ternyata makronutrien Sesuai namanya makro Adalah zat gizi yang diperlukan oleh tubuh Dalam jumlah yang besar Contohnya Karbohidrat Lemak protein Kalau mikronutrien Ada kebalikannya Mikro berarti kecil Jadi zat gizi yang diperlukan oleh tubuh Dalam jumlah yang kecil Contohnya Vitamin dan mineral Jadi bayangannya nih ya Dalam satu mangkok anak Yang dimakan Itu harus ada Karbohidratnya Proteinnya Lemaknya Yang mengandung Vitamin dan mineral Nah itu adalah komposisi makanan Yang the best Baik Bagus Untuk anak Biar adiknya kuat Kemudian Sarat ketiga Harus aman dan higienis Maksudnya apa ya Kayaknya ini tidak harus MPAC Tapi untuk kita sendiri Dewasa juga dalam makan Seharusnya aman dan higienis Biar tidak menimbulkan Masalah-masalah kesehatan Apalagi untuk anak-anak ya Jadi aman dan higienis ini Berarti alat dan bahan makanannya Mulai dari proses Penyiapan bahan Penyiapan alat Pengolahan Pemberian Sampai penyimpanan makanan Haruslah aman dan higienis Bagaimana caranya Nah untuk tips Menyimpan makanan mentah Saya sudah pernah bikin videonya Ada di sebelah sini Nanti bisa ditonton ya Nah kalau untuk makanan matang Biasanya nih ya Kalau saya nih Pertama dari proses pengolahannya Itu alat dan bahannya Sudah saya pastikan Seaman mungkin ya Kemudian untuk kayak Telenannya juga saya pisah Telenan untuk bahan matang Dan bahan mentah Saya pisah Pisaunya juga Kemudian kalau udah jadi Ini seretet gitu ya Seretet Kalau udah jadi Makanannya nih Jadi biasanya saya simpan Makanan untuk makan siang Dan makan malam Ini di wadahnya itu Tutup rapat Saya simpan di kulkas Ya Kayak gitu Untuk penyimpanannya Kemudian saran yang terakhir Haruslah responsif Ya Apa itu Maksudnya memberikan makanan Dengan cara yang benar Ya Kayak gitu ya mams ya Misalnya nih Bukan misal Tapi harus ya Jadi mams Ibu atau pengasuh Harus mengetahui Harus belajar Secara konsisten Dan mengetahui Sinyal lapar Dan kenyang anak Nggak mudah Tapi insya Allah bisa Pasti bisa Pasti bisa Semangkat ya Aja co fighting Bahasa Korea gitu katanya ya Ibu atau pengasuh Yang memberikan makanan Haruslah responsif feeding Maksudnya Kita responsif Kepada bayi Kita ada komunikasi Di situ Nggak hanya diberikan makan Yaudah sana makan Nggak gitu Misalnya nanya GTF Atau gimana Turunkan egonya sebentar Biar tidak terbawa Emosinya Ini susah buat ibu Makanya ibu itu The best keren Karena Dia banyak banget Cobaannya Yang paling penting Tidak boleh ada paksaan Waktu 30 menit Misalnya belum makan Sudah stop Nanti kita Kasih lagi Kalau anaknya GTM Stop dulu Beberapa menit Atau jam kemudian Kita coba kasih lagi Kayak gitu ya Semangat ya ibu-ibu ya Aja-ja fighting Pasti bisa Soalnya kita Tidak sendirian ya Banyak ibu yang mengalami Hal yang sama Tapi banyak juga Ibu yang berhasil Melewati ini Saya berharap Kita juga bisa Melewati bareng-bareng Melewati anak Ketika GTM Melewati anak Ketika IPK Ya Semangat Dan jangan lupa Kita harus mengetahui Frekuensi makan Yang benar Misalnya nih Makanan utama Tiga kali Terus cemilanya Dua kali Mau lebih Saya mempercayai Bahwa sesuatu yang berlebihan Itu tidak baik Pun apapun itu Jadi Kalau misalnya Mau diberikan secara berlebih Monggo Kembali lagi Ke ibunya masing-masing ya Terus Pertanyaannya Kok gak dijawab Dari tadi ya Bagusan mana MPHC install Atau fortifikasi Nah Ini jawabannya Bukan saya yang jawab Tapi bunda sendiri Yang jawab ya Itu Sesuaikan saja Dengan Hati murani Kenyamanan Situasi Dan kondisi mams Karena Saya yakin Dan percaya Mams ini memiliki Pilihan terbaik Untuk anaknya Mams memiliki Situasi dan kondisi Yang berbeda Antara para ibu lainnya Jadi kita tidak bisa Memaksakan kehendak Kehendak kita Kepada Ibu Ibu yang lain Maksudnya ya Misalnya Eh anakku Empasi humed Anakmu harus Empasi humed Biar bagus Biar sehat Nah Kita gak bisa Memaksakan seperti itu Untuk penonton Setia El Mardiyah Yang ibu-ibu nih Gak boleh Ada kata seperti itu Gak boleh ada pembanding Kita gak boleh dibandingkan Ya Ibu itu hidup dengan Perjuangannya masing-masing Dan kebahagiaannya masing-masing Jadi gak boleh dibandingkan Ya Setuju Jahat kan saya mukanya Mungkin saya bisa sedikit memberikan Sebuah pilihan Ya Jadi kita berbeda dulu nih Setiap Empeasi humed Dan empeasi instant Itu memiliki kelebihan Dan kekurangannya masing-masing Empeasi humed Kelebihannya adalah Kelebihan empeasi humed itu Kayak aroma Kayak rasa Kayak tekstur Kemudian kita bisa memilih bahan makanan yang adik sukai Kemudian kita bisa mengolahnya langsung Kita terlibat langsung Kekurangannya Ini yang paling penting Kita harus belajar lebih banyak lagi mengenai MPAS yang baik dan benar itu apa Kemudian kita harus belajar juga masak Ya Mungkin buat ibu-ibu yang belum terbiasa masak Ini adalah Waktu yang tepat untuk belajar masak Ya Dari makanan anak Karena saya juga dulu Sama sekali tidak pernah kenal dapur Tapi setelah punya anak Akhirnya Memilih untuk humed Kemudian belajar masak Malah belajarnya dari Masak empeasi dulu Baru bisa Masak menuh keluarga Itu pengalaman saya ya Jadi kalau kekurangannya itu Itu dia Empeasi humed itu harus kita belajar dulu Seluk beluk empeasi yang benar Kemudian makanan yang baik dan benar itu seperti apa Pengolahannya yang baik dan benar itu seperti apa Dan juga Waktu yang digunakan untuk Mempersiapkan empeasi humed itu jauh lebih banyak daripada empeasi instan Itu dia kekurangannya Menurut saya Untuk empeasi instan Kelebihannya adalah Mudah dicari Praktis membuatnya Dan juga Ini yang penting nih Bagus banget nih Zat gizi yang terkandung Di dalam empeasi instan itu sudah terfortifikasi dengan baik Sudah sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak Dimana fortifikasinya ini sudah diatur di kodex alimentarius WHO Jadi aman banget Tidak ada yang namanya zat adiktif Tidak ada yang namanya zat pengawet Untuk empeasi-empeasi yang sudah terfortifikasi dengan baik Jadi misalnya sudah tenang aja nih Dalam satu porsi makanan empeasi instan Itu zat gizinya sudah ada makronutriennya Sudah ada mikronutriennya Sudah persenannya sudah ada Sudah enak, sudah tenang Kita tinggal menyiapkan Ayo nak makan Sudah enak, lega gitu Nah untuk kekurangannya Kebalikan dari empeasi humit Yaitu Tidak kaya rasa Tidak kaya tekstur Rasanya hampir-hampir mirip Kayak gitu Terus teksturnya Meskipun sekarang Sudah ada yang agak kasar ya Yang tim Yang buat 11 bulan Tapi Teksturnya tidak terlalu detail gitu Gimana nyebutnya Jadi Masih halus gitu ya Nah Itu dia yang agak sulit ya Untuk beberapa teman saya Yang anaknya full empeasi instan Itu mereka kesulitan Untuk naik tekstur tiap bulannya Gitu Jadi itu PRnya Kalau misalnya pakai Atau menggunakan empeasi instan Gitu Jadi Sebelum kita Memutuskan untuk memberikan empeasi home atau instan Tanya dulu ke hati Ya Persiapannya bagaimana Kalau misalnya Mams sudah yakin dengan bulat tekat Dan mempunyai spare waktu yang cukup banyak Silahkan pilih empeasi home made yang baik Dengan pengurangan yang terbaik Dengan mengedepankan 4 syarat WHO tadi ya Harus adekuat Ya Menunya harus bagus Enggak cuma sayur sama nasi Enggak Enggak gitu Jadi semangko Itu harus ada nasi Harus ada proteinnya Lemaknya Sayurnya Itu yang bagus Tapi Kalau misalnya Mams dengan kesibukannya Dengan situasi dan kondisi tertentu Ingin memberikan empeasi instan Gak salah Boleh Kita jangan Egois Maksudnya Aku pengen empeasi home made Tapi gak benar Cara ngasihnya Tapi aku juga gak mau Empeasi instan Ya udah Aku kasih home made aja Nasi sama sayur Yang penting home made Gak boleh kayak gitu Kita tuh egois Kita mengabaikan nutrisi anak Kita gak boleh kayak gitu Kalau misalnya situasi kondisinya Tidak memungkinkan untuk menyiapkan empeasi home made Silahkan berikan empeasi instan Atau bisa juga nih Mams dikombinasi Jadi antara empeasi home made dan empeasi instan bersatu Nah ya misalnya gini Untuk makanan utamanya Siang ya Siang Jadi monggo ini terserah pilihan Mams masing-masing Karena yang nantinya dikasih makan adalah anak Mams Bukan anak orang Jadi Kita boleh sih berkaca ke orang Tapi jangan sampai kita Membandingkan diri kita sendiri Kepada orang lain gitu Nah Mams itu tadi sedikit cerita saya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan saya mohon maaf ya Mams ya Kalau misalnya ada yang salah Yang kurang tepat Mohon dikoreksi bersama Karena sejujurnya saya juga masih belajar ya Mams ya Dan buat Mams yang lagi galau nih Anaknya mau empeasi Mudah-mudahan dengan video ini bisa terbantu Kita saling menguatkan satu sama lain Dan nanti akan saya berikan link Salah satu dokter spesialis anak Suka memberikan edukasi Mengenai nutrisi anak Linknya ada di description box Jadi silahkan di klik Silahkan belajar dari sana Ya gitu Mams Terima kasih Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Semoga videonya bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya